Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tuhan, pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahawa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja, sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil sepuluh orang hambanya dan memberi mereka sepuluh mina katanya. Pergilah, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuhan, minat Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh mina. Katanya kepada hamba itu, Baik sekali perbuatanmu itu hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Karena itu terimalah kekuasaan atas sepuluh kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan lima mina. Katanya kepada orang kedua itu, Dan engkau kuasailah lima kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, Sebab aku takut akan Tuhan, Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, Hai hamba yang jahat, Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, Aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, Dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, Mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, Aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, Ambilah mina yang satu itu, Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, Ia sudah mempunyai sepuluh mina. Ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mempunyai, Ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya, Akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, Semua seteruku ini, Yang tidak suka aku menjadi rajanya, Bawalah mereka kemari, Dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka, Meneruskan perjalanannya, Ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Orang yang selalu menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan, Tak akan mudah dikalahkan atau dilimpuhkan oleh apapun bentuk niat jahat dan kejahatan dunia. Inilah yang dapat kita maknai dari kisah dalam bacaan pertama, Tentang seorang ibu yang memiliki tujuh orang anak, Yang ketujuhnya dibunuh oleh raja, Hanya karena mereka tidak mengikuti keinginan raja. Orang yang membawa apapun dalam doa, Pasti bisa menaklukkan kekerasan atau bahkan kekejaman hati, Mereka yang mungkin terlekat dengan dunia. Inilah yang dapat kita maknai dari kisah hidup Santa Cecilia, Seorang perempuan yang kita peringat di hari ini. Dia adalah seorang anak yang sudah rajin berdoa sejak kecil, Dan ia ingin masuk biara, Tetapi mamanya ingin dia menikah, Maka kemudian ia dinikahkan dengan seorang pemuda bernama Valerius. Ia tidak menolak permintaan ibunya, Tetapi ia mengikuti saja, Tetapi ia mencoba membawa semua pergulatan hatinya, Dalam doa. Ia menerima untuk dinikahin dengan Valerius, Tetapi hatinya tetap terarah dan tertuju kepada Allah. Ketika malam perkawinan, Ia ikut menikah untuk dinikahkan, Tetapi selama perjalanan, Ia terus berdoa sambil bernyanyi, Melakukan nyanyi-nyanyian rohani. Singkat cerita, Kemudian mereka harus masuk di ranjang, Untuk menikmati malam pertama. Tapi pada waktu itu, Ia meminta kepada Valerius, Valerius, Kalau engkau betul suamiku, Kau harus dengar apa yang saya katakan. Apa itu? Kau jangan tidur dengan saya, Atau melakukan hubungan suami istri, Seperti lasimnya. Karena saya punya malekat yang jaga saya. Kalau kau menghargai apa yang saya bilang, Nanti malekatku juga akan jaga kamu. Lalu Valerius bilang, Buktikan. Kemudian, Ia meminta, Kalau begitu engkau dibaptis dahulu. Valerius kemudian menuruti permintaannya, Lalu pergi untuk dibaptis oleh Paus Urbanus pada waktu itu. Di tengah perjalanan, Ia menemukan sebuah mujizat dan tanda, Bagaimana Tuhan bekerja. Selesai dibaptis, Ia pulang dan menemukan Sicilia di dalam kamar, Sedang berdoa, Dan ada malekat yang mendampingi. Dengan memegang dua bunga, Satu untuk Valerius, Satu untuk Sicilia. Kemudian Valerius percaya dengan apa yang dia katakan, Dan kemudian mereka banyak mengabdikan hidup, Untuk melayani mayat-mayat yang waktu itu dibunuh oleh penguasa. Sampai akhirnya mereka juga dibunuh, Dan mati sebagai martir. Santa Sicilia kemudian diangkat menjadi pelindung paduan suara. Lagi-lagi dari cerita ini, Untuk kita yang paling penting untuk dimaknai, Arti dari kekuatan doa dan nyanyian, Untuk menaklukkan hati yang mungkin sangat terlekat pada keduniavian. Memang rasanya mustahil, Karena seorang pria dan seorang wanita, Yang menikah untuk hidup sebagai suami istri, Dan harus menikmati malam pertama, Sesuatu yang sudah lama mereka tunggu, Tetapi depending, Itu bukan pekerjaan mudah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, Tapi bisa terjadi, Seking kuatnya doa dari Santa Sicilia, Kekuatan iman dan doa, Itu bisa mengalahkan apapun bentuk kekuatan-kekuatan dan kejahatan dunia. Untuk kita, Hal lain yang dapat kita maknai dari Santa Sicilia, Atau setidak-tidaknya untuk saya sendiri, Kenapa dia ini bukan seorang penyanyi, Menjadi pelindung paduan suara. Saya merasa beruntung sekali, Tadi pagi atau siang, Saya itu mendapat kiriman di grupnya Santa Teresia, Tentang suara dari pemimpin paduan suara Santo Petrus Negara, Yang berbicara tentang, Kita harus meningkatkan volume latihan, Bukan hanya di Rabu, Tapi juga Senin. Alasannya, Sudah berapa kali latihan, Satu lagu juga belum selesai-selesai. Saya sih berpikirnya begini, Ini kan kor inti, Orang yang sudah dianggap hebat untuk menyanyi, Dari lingkungan. Masa selama itu melatih satu lagu, Berkali-kali. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita refleksikan. Dan menurut saya, Inilah yang perlu kita refleksikan. Mungkin kita fokus pada menyanyi, Dan pada tugas, Bukan pada nyanyian sebagai doa. Jadi, Kita menyanyi punya suara bagus, Tapi ketika kita fokus pada lagu, Dan pada tugas liturgi, Itu yang membuat kita, Mau kuat sampai kapanpun, Tidak akan sukses. Dan nyanyian juga, Mungkin bagus, Tapi tidak membuat orang, Merasa terangkat, Untuk dekat dengan Allah. Santa Cecilia, Tidak punya suara bagus, Tapi ketika dia menyanyi, Ia menyanyi, Dalam doa, Dan dengan doa. Mungkin ini kata kunci, Menyanyi, Dalam doa, Dan dengan doa. Saya rasa, Bapak ibu ini hilang, Dari paduan suara kita, Di peruki ini. Banyak orang pintar menyanyi, Tapi tidak ada roh, Untuk bernyanyi. Saya sih, Merasa kalau mau, Kan ada anggota kor di sini. Kan suster-suster ini, Bisa diminta tolong juga, Ikut paduan suara. Siapa tahu, Kerohanian mereka, Bisa membantu kita. Karena mereka juga ada malekat. Dan, Santa Cecilia itu, Justru karena disertai malekat, Makanya dia bernyanyi baik. Kita itu kan, Tidak menyanyi dengan doa. Coba bapak ibu perhatikan, Paduan suara-paduan suara baik, Dari Surabaya, Atau dari tempat lain, Yang datang nyanyi di peruki kita. Apa yang mereka lakukan bapak ibu? Sebelum menyanyi, Mereka berdoa. Selama menyanyi, Mereka mengekspresikan nyanyian itu, Sebagai doa. Setelah kor, Berdoa lagi. Nah coba peruki kita. Huku haka huru hara. Doa tidak diperhatikan. Padahal ini lagu-lagu rohani. Jadi ini sebuah refleksi untuk kita. Kita sehebat apapun menyanyi, Sepakar apapun, Kalau tidak ada roh yang menjiwai, Tidak akan menjadi sebuah paduan suara yang bagus. Jadi menyanyilah dalam doa, Dan dengan doa. Waktu tahun 2002 sampai 2004, Saya praktek frater di seminari tuke. Saat itu ada lomba paduan suara antar peruki di Denpasar. Kami dari seminari ikut sebagai kategori anak-anak sekolah. Kita ikut, Tidak dengan harapan akan juara. Kenapa? Kita punya paduan suara kan homogen, Suara laki semua. Dari sekolah lain kan ada suara perempuan, Ada suara laki. Jadi dari segi ini saja kami sudah kalah. Tapi saya bersama Romo Sintus waktu itu, Yang selalu mendampingi mereka, Mengatakan kepada anak-anak, Kita bernyanyi bukan untuk festival dan lomba. Tapi kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Dan kita bernyanyi untuk menunjukkan kepada orang, Kalau anak seminari menyanyi, Bukan soal lagu yang lebih penting. Tapi mereka menyanyi dengan roh dalam doa. Dan memang kemudian kita juara umum, Untuk kategori anak sekolah. Kami sendirikan bukan pakar menyanyi. Tapi kenapa bisa? Karena menyanyi dengan doa dan dalam doa. Saya rasa di negara banyak orang hebat. Pintar bernyanyi, pintar bermain musik. Tapi kalau tidak ada roh dan spirit yang menziwai, Itu akan tetap terasa hambar dan hampah. Anda bisa berlatih setiap malam. Kalau tidak berdoa, tidak bisa. Saya sih berharap anggota kor itu kalau Santa Cecilia kayak gini kan datang. Biar kita minta bantuan Santa Cecilia. Kan dia pelindung paduan suara. Malam ini adalah latihan kor. Tapi berapa orang yang datang. Berarti karena memang kita kor karena tugas. Bukan karena dengan cara itu kita memuliakan Tuhan. Dan membawa orang lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu kan ada prinsip. Que bene cantat bis orat. Yang bernyanyi baik berdoa dua kali. Jadi yang bernyanyi baik berdoa dua kali. Mengandaikan kita bernyanyi dengan dan dalam doa. Dan kita membawa doa dalam nyanyian. Semoga Tuhan memberkati.